Tim Inafis Porestabes Bandung mendatangi kediaman almarhumah Lina Zubaidah, ibunda penyanyi Rizky Febian, Rabu Siang. Kedatangan tim Inafis merupakan tindak lanjut dari laporan Rizky Febian ke Porestabes Bandung pada Senin lalu. Rizky melapor karena menganggap ada ketidakwajaran pada jenazah sang ibu yang meninggal dunia pada Sabtu 4 Januari 2020. Kita menjalankan ini aja ada laporan, itu aja kita datangi sesuai laporan lah, tindak lanjut dari laporan tersebut itu aja. Silahkan dikonfirmasi sama Kabit Humas aja. Ya nanti biar Kabit Humas yang sampaikan ya dengan kita. Ya makasih ya. Suami almarhumah Teddy Pardiana mengatakan baru mengetahui laporan Rizky ke polisi. Teddy yang menikah dengan Lina setahun lalu ini tidak menganggap ada yang aneh pada jenazah istrinya. Soalnya yang ngemandiin juga ibu-ibu pada tau semua, bukan dari pihak rumah sakit. Kalau pihak rumah sakit kan kalau udah dimandiin langsung dibungkus. Kalau ini disini transparasi langsung sama ibu-ibu dari DKM. Terus saya juga memandiin, terus Teputri juga buat penghormatan terakhir sama Aiki juga memandiin juga ikut. Sebelum meninggal, Teddy dan almarhumah Lina Zubaidah berlibur di Cipanas Garut sejak 31 Desember. Anak-anak Lina juga ikut berlibur bersama mereka sampai pulang ke Bandung pada Jumat 3 Januari. Lina menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu pagi di kediaman mereka di Margahayu Bandung. Ya ada, Teputri juga ada. Kalau kata dokter sih perjalanan menuju rumah sakit, kita sih nggak tahu juga. Soalnya kan pertama pingsan, jadi kita nggak tahu pak itu apa denyut nadinya masih jalan apa nggak. Pas dibawa itu udah bawa ke sana udah pakai bantuan oksigen sama apa tuh yang dipompa gitu. Terus dari mesinnya udah ada denyut dikit langsung, apa namanya tuh lurus aja tuh kayak mesinnya itu. Teddy menambahkan ia tidak keberatan jika jenazah Lina perlu diotopsi untuk mencari tahu penyebab kematian. Dari kediaman almarhumah Lina dan Teddy, tim Inavis mengambil rekaman CCTV, komputer, dan telepon seluler milik Lina. Mita Handayani, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.